Mengapa mobil dapat berjalan? Jika mobil tersebut kehabisan bahan bakar, apakah mobil tersebut dapat berjalan? Atau kenapa saat selesai melakukan aktivitas berat, kamu merasa kelelahan? Biasanya kamu akan langsung beristirahat, minum, atau bahkan makan sesuatu. Hal ini perlu kamu lakukan karena sudah kehabisan energi. Lalu, apa sih energi itu? Apa hubungannya lelah dengan energi? Let's go, kita belajar bersama JJ Sains. Mobil yang kehabisan bahan bakar dan kelelahan manusia sama-sama dipengaruhi oleh energi, yaitu kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau usaha. Jika energi habis, maka suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Manusia bisa merasa kelelahan sehabis berkegiatan karena manusia menggunakan energi. Maka, manusia beristirahat dan mengonsumsi makanan serta minuman untuk mengembalikan energi yang hilang. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi apabila benda tersebut dapat menghasilkan gaya yang bisa melakukan kerja. Sebagai contoh, panel surya digunakan untuk menyerap energi panas matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Listrik inilah yang akan membantu manusia melakukan berbagai aktivitas. Dalam satuan internasional, satuan untuk menunjukkan energi adalah Joule. Satuan untuk menyatakan energi dalam bentuk kimia adalah kalori. Dan, satuan untuk menyatakan energi listrik adalah KWH. Satu kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Satu Joule 0,24 kalori. Satu Joule juga sama dengan satu watts kone. Satu KWH sama dengan 3.600.000 Joule. Ada pun bentuk-bentuk energi yang dapat ketemukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu Energi kimia, energi potensial, energi kinetik, energi listrik, energi kalor, energi cahaya, energi otot, energi bunyi, energi nuklir, dan energi biogas. Wah, banyak sekali ya bentuk energi yang ada di sekitar kita itu. Ingat ya, semua energi yang ada di alam semesta ini tidak dapat dihilangkan alias tidak bisa dimusnahkan. Melainkan, energi hanya dapat diubah bentuknya menjadi energi bentuk yang lain. Contohnya, pada saat menyetrika, berarti terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kalor atau panas. Pada saat menyalakan lampu, berarti energi listrik diubah menjadi energi cahaya, kemudian menjadi energi kalor atau panas. Pada saat menghidupkan radio, maka terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Menyalakan kipas angin, maka terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Baik, yang pertama, energi potensial. Merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau kerudukannya. Maka, semakin tinggi letak kerudukan suatu benda di atas permukaan bumi, maka besar energi potensial gravitasinya semakin besar. Formulasinya dapat ditulis, Mencari energi potensial, EP sama dengan M kali G kali H. Masa, satuannya kilogram, dikali percepatan gravitasi, satuannya meter persekund kuadrat, dikali H ketinggian, high, meter ya satuannya. Dan pada saat kecepatan benda, menyetuk tanah, V sama dengan akar 2 kali G kali H. 2 kali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Oke, kita coba langsung terapkan pada soal ya. Perhatikan gambar di samping. Benda A mempunyai masa 1500 gram, berada pada posisi seperti gambar. Setelah beberapa saat, benda tersebut jatuh ke tanah. Energi potensial terbesar yang dimiliki oleh benda A adalah, nah disini jika diketahui, percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter persekund kuadrat. Maka diketahui bahwa masanya itu 1500 gram, ubah ke kilogram, maka dibagi 1000, coret-coret 15 dibagi 10, itu 1,5 kilogram. Percepatan gravitasinya, G sama dengan 10 meter persekund kuadrat. Ketinggiannya, H-nya berarti kedudukan benda terhadap permukaan bumi, lihat jaraknya itu adalah 20 meter. Maka mencari energi potensial EP sama dengan dengan masa kali gravitasi, kali ketinggian. Sama dengan 1,5 kali 10, kali 20. Sama dengan, nah ini ada satu angka di belakang koma, kita coret-coret, hilang komanya 15 kali 1, kali 20, 15 kali 2, 30 sisa 0, 1. Berarti 300 Joule. Yang kedua, yaitu energi kinetik. Merupakan energi yang dimiliki benda yang bergerak. Jadi, setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi yang disebut energi kinetik atau energi gerak. Objek bergerak melakukan kerja dengan cara menggerakkan benda lain. Contohnya, seorang pemanah pada saat menarik busur ke belakang, maka anak panah akan bergerak ke depan. Di sini, kata kuncinya adalah anak panah bergerak. Berarti terdapat energi kinetik yang dikeluarkan oleh seorang pemanah. Nah, kalau energi potensialnya berarti posisi anak panah terhadap kedudukan bumi. Sehingga, dapat ditulis formulasinya mencari energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah kali masa satuannya kilogram dikali kecepatan benda satuannya meter per sekon. Oke, kita coba langsung terapkan pada soal ya. sebuah truk mempunyai masa seribu gram melaju dengan kecepatan enam puluh meter per sekon. Berapa besarnya energi kinetik? Diketahui di sini masanya seribu kilogram. Di sini kecepatannya V velocity 60 meter per sekon ekanya yang ditanyakan berarti tinggal masukkan saja setengah kali masa kali V kuadrat setengah kali seribu dikali enam puluh kuadrat ek sama dengan setengah kali nah enam kali enam itu kan tiga puluh enam ada 0,2 3.600 dikali seribu berarti tinggal tambah 0,3 hasilnya 36 juta dibagi setengah itu adalah 1,8 juta jual next sebuah peluru ditembakkan dengan lintasan seperti gambar berikut peluru yang memiliki energi potensial gravitasi terbesar dan energi kinetik terbesar berturut-turut berada pada posisi A1 dan 4 B1 dan 5 C2 dan 3 D3 dan 5 oke kita lihat disini energi potensial itu adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena posisi benda tersebut dimana formulasinya itu kan EP sama dengan dengan M kali G kali H berarti untuk energi potensial gravitasi maka semakin tinggi letak suatu tempat maka semakin tinggi energi potensial yang terkandung pada benda tersebut oke dilihat pada soal mana nih 1,2,3,4,5 yang memiliki titik paling tinggi iya yang 3 oh berarti titik 3 ini adalah energi memiliki energi potensial terbesar lalu energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh satu benda yang sedang bergerak nah kata kuncinya itu bergerak ya semakin cepat gerak suatu benda maka kandungan energi kinetik benda tersebut semakin tinggi oke pada soal kecepatan tertingginya berada pada yang mana nih kira-kira nih 1,2,3,4,5 ya yang kelima maka jawabannya secara berturut-turut energi potensial terbesar dan energi tinatik terbesar yaitu yang D D, POK 3,5 yang ketiga yaitu energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat misalnya makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas contoh energi kimia lainnya adalah bensin yang mengandung energi kimia sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mobil next yang keempat yaitu energi listrik merupakan energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya oke itu saja penjelasan mengenai energi pada video berikutnya akan dijelaskan berbagai sumber energi link akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya semoga bermanfaat serta menambah wawasan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar insyaallah miss bantu untuk menjawabnya thanks for watching assalamualaikum selamat menikmati